Halo Sobatin Yudunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat baku hantam tekao brutal dan gila. Pertandingan antara Tommy Colley alias Bom, melawan Daniel Eduardo Brizola alias Tatu. Kita berawal menang Daniel Brizola alias Tatu, petarung tangguh asal Argentina. Tahun 2013, Daniel Brizola yang hanya satu kali saja mengalami kekalahan, mendapatkan pertarungan gelar melawan Daud Sino Yordan, petinju kebanggaan Indonesia tercinta. Pertandingan ini adalah pertarungan memperolehkan sabuk IPO yang kosong di kelas ringan. Sabtu 6 Juli tahun 2013, di Metro City, Australia Barat. Saat pertandingan berlangsung, Daud Sino Yordan yang menjadi favorit dan lebih berpengalaman, berhasil memenangkan pertandingan 12 putaran ronde. 12 Rounds, Campeonato Liviano, Organisación Internacional de Bolseo, y ahora, 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 si. Brazo izquierdo adelantado, regala su palieta al izquierdo. Anímicamente crece, y lo maneja con libertad de ataque. Abrizuela, con poco, puede complicarlo y por qué no dominar el combate. Sin embargo, toma el protagónico y el intento. De las pelusas de la técnica del boxeo. Lo mete en cuerdas a Abrizuela, que va con el esquive. Un esquive y bloqueo, poco, claro, infeliz. Se va, mis amigos, se va, se va, se va. Los dos festejan por anticipados. Terminó, mis amin. Unanimous win to the blue corner. Pemenangan mantap dan jelas, Daud Sino Yordan berhasil mendapatkan Sabuk IPO. Tahun 2014, Daniel Brizuela mendapatkan kesempatan pertarungan melawan Tommy Colley, juara pemilik Sabuk IPF Internasional. Pertandingan brutal dan gila ini diadakan di kandang Tommy Colley, di Arena Hulu Yorkshire, Inggris. Daud Sino Yordan, Daniel Brizuela. Saat pertandingan dimulai, pertarungan keras. Di detik akhir ronda kedua, pukulan matu strik kanan cepat Daniel Brizuela berhasil jatuhkan Tommy Colley. Pertandingan pertama, apa yang terjadi saat kamu mendapatkan pertarungan, dan jatuhnya sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ronda kelima dan keenam, Daniel Brizuela menggila berhasil pukul jatuh Tommy Kelly dua kali di ronda ketujuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.